Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya gambarkan 3D YouTube Production Pada segmen tips dan trik komputer Di pertemuan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara mengetahui Versi suatu program yang terinstall di komputer kamu Apakah itu 32 bit? Atau 64 bit Bagaimana langkah-langkahnya? Simba kalian ikuti tutorialnya berikut ini Langkah pertama yang harus kamu lakukan untuk mengetahui Versi program yang terinstall di komputer kamu Yaitu dengan melalui Task Manager Untuk masuk ke Task Manager Tekan Windows pada keyboard kamu Pada pencarian, katikan Task Manager Kemudian tekan Enter Langkah kedua untuk masuk ke Task Manager Kamu bisa menggunakan shortcut keyboard Control Alternative Dell Lalu pilih Task Manager Lalu pilih Task Manager Nah di tahap ini Pada jantela Task Manager Tekan Detail Sedangkan pilih tab Detail Oke Disini Pada arsitektur Disini sudah terlihat bahwa Aplikasi yang kamu gunakan Itu 64 bit Atau 32 bit Bisa kita lihat disini ada 86 64 86 86 86 Oke Jika di test manager kamu Tab arsitektur ini tidak tampil Kamu bisa menampilkan arsitektur ini Yaitu dengan cara Klik kanan Kemudian select column Kemudian cari Arsitektur Nah ini Jika kita Disable arsitektur ini Maka dia akan hilang Selain arsitektur Kamu juga bisa melihat Versi Aplikasi yang kamu gunakan Dengan Dengan menginable Platform Ini Kemudian klik Oke Nah disini Platform Bisa Menampilkan Versi Program yang Kamu gunakan Di setiap aplikasi Baik Saya kira demikian Semoga bermanfaat Sampai berjumpa di tutorial Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sampai obviously Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa dijang Terima kasih.